Intro Sejumlah penggiat lingkungan hidup di Kabupaten Kuningan yang tergabung dalam aliansi masyarakat peduli aliran sungai atau ampas Kabupaten Kuningan melakukan aksi bersih-bersih sungai dalam peringatan hari air sedunia yang biasa diperingati setiap tanggal 22 Maret Aksi bersih-bersih sungai ini dilakukan di sekitar aliran sungai Citamba yang mengalir di Kota Kuningan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2022 Nampak hadir dalam aksi bersih sungai ini anggota DPRD Kabupaten Kuningan Sri Laila Sari yang bergabung bersama relawan lainnya yang terdiri dari Relawan Senkom Relawan LDII Kabupaten Kuningan DPRD Gema Jabar Hejo Kabupaten Kuningan Pagar Nusa Kabupaten Kuningan Relawan Kesehatan Lingkungan dari DINKES Kabupaten Kuningan Relawan Kordilain Kuningan Satpol PP Kabupaten Kuningan Komunitas Kelana Buana Kuningan dan juga Pasukan Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan Jawa Barat Penggagas kegiatan tersebut Dhanian Riawan mengatakan bahwa kegiatan bersih-bersih sungai ini untuk mengedukasi masyarakat tentang arti pentingnya sungai bagi kehidupan Selain untuk menjeniakan perairan bagi pertanian di wilayah Kabupaten Kuningan sungai bisa juga dijadikan sebagai kegiatan bagi masyarakat dan juga akan bertampak pada ekosistem kehidupan di sekitarnya Sehingga bila mana sungai tersebut dipenuhi oleh sampah maka akan bertampak bagi kehidupan manusia bahkan bisa menimbulkan bencana Kegiatan rutin aliasi masyarakat peduli sungai itu tidak berupa komunitas maupun tidak ini hanya gerakan masyarakat dimana minggu kemarin ada permintaan dari rekan-rekan pemuda Wirangan dan dari Honorer Puskes dari Kesehatan Lingkungan untuk berinisiatif mengajak aliasi masyarakat peduli sungai untuk memberikan citama ini dan mudah-mudahan mereka berencana ada kontinu sekitar akan berlanjut katanya mungkin dalam waktu sebulan sekali atau ini dan mudah-mudahan ini juga menular bagi siapa saja yang ingin melakukan kegiatan berikan sungai sementara itu baik dari anggota DPRD Kabupaten Kuningan maupun dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan mengapresiasi kegiatan bersih-bersih sungai Citamba yang dilakukan oleh Ampas Kuningan ini mereka berharap agar kegiatan tersebut menjadi contoh bagi masyarakat di Kabupaten Kuningan dan juga bisa mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan di sungai dari Dinas Lingkungan kami mengucapkan banyak terima kasih sekali dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan sama teman-teman aktivis Ampas sama Relawan karena memang kami juga butuh kepedulian dari Relawan dan masyarakat keterkaitan bersama-sama dengan penyelamatan lingkungan mudah-mudahan ini bisa berlanjut dan tidak hanya di hari ini ini merupakan satu awal dan ke depan juga bisa kita berkolaborasi lagi dengan Dinas Lingkungan Hidup keterkaitan dengan ini dan mudah-mudahan dengan biat ini sungai akan menjadi bersih, terbebas dari sampah, kesempatan apa, satu-satunya yang ada di sungai bisa tetap hidup dan bisa tetap tarik dan alhamdulillah sangat membantu sekali untuk persi lingkungan disini juga saya bersama aliasi penduli saya sangat support sekali dan mudah-mudahan tidak hari ini saja ya di waktu-waktu yang akan datang dan semua komponen dari berbagai aliasi bisa turun untuk lebih mencintai lintu sementara itu seorang penggiat lingkungan hidup dari Senkom Kuningan Deddy Suhandi mengatakan bahwa aksi bersih-bersih sungai ini merupakan contoh bagi masyarakat khususnya di perkotaan yang dinilai sangat rendah terhadap kondisi kebersihan sungai aliran sungai itu merupakan tanggung jawab bersama apalagi di tengah-tengah perkotaan ini masih kesadarannya masih sangat rendah dengan kita bergerak di aliran sungai ini mudah-mudahan menjadi edukasi kepada masyarakat karena sekarang itu masyarakat kalau tidak dicontohin susah jadi kita tidak usah banyak omong kita mengimplementasikan langsung terutama sampah-sampah plastik yang ada di kita yang ada di aliran Citamba ini yang menjadi jantung kota kuningan ini ada pasar, ada sampah plastiknya luar biasa tetapi kalau kita edukasi terus di penyuluhan sepertinya sudah tidak jaman sekarang kita langsung implementasi langsung memberikan contoh jadi sehingga pada saat orang mau buang sampah ke ini kita melihat ada yang bersih-bersih mungkin sedikit malu lah minimalnya gitu kan dari Kabupaten Kuningan Jawa Barat Danang Subanas mengabarkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih